Mat-mat, coba tebak apa yang lagi saya baca. Lah, bagaimana sih mbak? Belah kan mbak yang baca, masa saya yang ditanya? Mbak, dia jawab aja nih, cluenya ada yang baru aja pake jas kuning. Oh, jas kuning, mbak? Siapa, mbak? Ah, tebak-tebakkan luang, kaga pernah ada halianya. Dasar, nih, pertanggal 18 Januari kemarin, Pak Ridwan Kamil alias Kang Emil itu udah resmi masuk jadi kader Golkar, mat. Wih, akhirnya, emang banyak mbak yang pilih netizen mbak pada nanyain. Kang Emil, kapan masuk Golkar? Kayak saya juga mbak ditanyain mbak, kapan nikah? Kapan nikah? Eh, dah. Ih, curhat. Nah, ini juga nih kepo-nya netizen udah kejawab soal kenapa Kang Emil pilih Golkar. Yang pertama, partai Golkar itu sangat kuat sebagai simbol partai tengah. Partai yang Pancasilais, partai yang terbuka. Yang kedua, juga sejarah panjang Golkar menunjukkan institusi ini sangat terhormat, sehingga besar kecilnya, maju mundurnya memang oleh individu-individunya. Golkar, saya baca sejarahnya dan konsisten sampai hari ini, selalu fokus membangun. Ya, membangun kekaryaan, progresif. Nah, itu mah saya banget kira-kira gitu ya. Saya orangnya gak bisa diem, inginnya membangun, membereskan yang semerawut, meluruskan yang bengkok dengan ikhtiar-ikhtiar. Dan saya lihat sejarahnya membuktikan itu. Tia, mantep banget mbak kalau begitu nih mbak. Semoga nih mbak dengan adanya Kang Emil nih mbak, dia bisa memberi harapan baru mbak buat tanah air kita tercinta, yaitu Indonesia mbak, asik lah. Bener-bener mbak, amin. Ini dia juga jadi salah satu toko yang saya suka sih mbak, soalnya kerjanya top. Gitu mbak, eh sebentar mbak. Kenapa tuh? Saya juga mau kepoin kemana mbak, siapa tau aja kan bisa kenalan. Ada asar ya, kepoin-kepoin. Jangan lupa subscribe, like, komen video ini. Golkar nomor 4 Terima kasih telah menonton!